Tidak hanya Doni Haryono, ini tiga pria tampan yang pernah jadi kekasih Wildan Nurfadillah, Kapten dan Middle Blocker, andalan Timnas Voli Putri Indonesia, yang belum lama ini memutuskan pensiun dari Timnas Voli Putri Indonesia. Pevoli cantik berusia 28 tahun, Wilda Siti Nurfadillah Sugandi ini, merupakan salah satu atlet yang paling menarik perhatian di Timnas Voli Putri Indonesia. Tidak hanya dikenal cantik, Wilda Nurfadillah juga punya kemampuan yang mumpuni. Terbukti, Wilda Nurfadillah sudah enam kali memenangkan gelar juara Pro Liga. Masing-masing bersama Jakarta Elektrik PLN, Jakarta PGN Popsifopol One, dan Bandung BJB Tandamata. Selain itu, Wilda mampu meraih prestasi individual, sebagai best blocker di ajang Pro Liga pada 2015, 2016, dan 2022, serta menjadi best spiker di Pro Liga 2019. Tak cukup sampai di situ, Wilda juga mampu meraih medali perak di ASEAN Grand Prix pada 2019, dan meraih medali perunggu, di edisi 2022 serta 2023. Kiprahnya bersama Timnas Voli Putri Indonesia juga berlanjut di Asian Women Volleyball Challenge Cup 2023, di mana Wilda terpilih sebagai best middle blocker. Kiprahnya sebagai best middle blocker itu, membawa Timnas Voli Putri Indonesia menjadi runner-up AVC Challenge Cup 2023, yang digelar di Gresik, Jawa Timur. Selain prestasi di lapangan, banyak juga pecinta Voli Indonesia, yang penasaran dengan kehidupan personal dan percintaan dari Wilda Nurfadillah Sugandi. Berikut ini, Hot Info telah merangkum, tiga pria tampan yang pernah jadi kekasih Wilda Nurfadillah, Kapten Timnas Voli Putri Indonesia yang memutuskan untuk pensiun. Siapa sajakah mereka, simak ulasannya berikut ini. Namun sebelumnya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya juga. Agar Anda tidak ketinggalan, info-info menarik lainnya, dari Hot Info. 1. Randy Tamamilang Salah satu mantan kekasih Wilda Nurfadillah, yang sudah pasti diketahui oleh pecinta Voli Tanah Air, adalah Randy Tamamilang. Jagoan dan Open Spiker, dari Surabaya Bayangkara Samator ini, pernah terlibat cinta lokasi dengan Wilda Nurfadillah. Diketahui keduanya sudah dekat sejak 2011, dan kemudian mengakhiri hubungan. Namun tidak diketahui pasti, kapan hubungan keduanya berakhir. Kisah cinta Wilda Nurfadillah dan Randy Tamamilang berakhir, dikarenakan perbedaan keyakinan. Hal ini sempat disampaikan Wilda dalam wawancaranya, di kanal Youtube Kacamata Fikri. Saat ini, Randy Tamamilang sudah menikah dengan pujaan hatinya. 2. Donny Haryono Tak hanya dengan Randy Tamamilang, Wilda Nurfadillah dikabarkan juga terlibat cinta lokasi dengan atlet Voli lain, yakni Donny Haryono. Donny Haryono merupakan outside hitter asal Bogor Lavani, yang juga bertanding di Proliga 2022. Wilda Nurfadillah dan Donny Haryono, kerap kepergok berduaan. Keduanya pernah terlihat berboncengan dalam Riposwil dan Nurfadillah. Selain itu, keduanya juga pernah ngobrol bersama di tengah-tengah waktu istirahat kompetisi PON Papua 2021 lalu. 3. Fikri Rahmawan Selain Randy Tamamilang dan Donny Haryono, Wilda Nurfadillah juga pernah dekat dengan jebolan Master Cave Indonesia 2019, yakni Fikri Rahmawan. Dikutip dari kanal YouTube Fikri Rahmawan, keduanya bertemu di kegiatan sosial di bulan Ramadan. Dikabarkan, Wilda Nurfadillah dan Fikri Rahmawan sempat bertunangan. Tetapi hubungan keduanya akhirnya kandas, dan tidak diketahui waktu pastinya. Kini Fikri Rahmawan sudah menjalin hubungan serius dengan wanita lain. Sementara itu, Wilda Nurfadillah kembali berpacaran dengan Donny Haryono, bahkan keduanya dikabarkan akan segera menikah. Sampai jumpa di video selanjutnya.